Intro Halo semuanya Jumpa lagi di Brilliant Excel Halo teman teman Video saya kali ini Saya akan berbagi kepada teman teman Bagaimana Mempelajari atau mencari tahu Fungsi Find Pada Microsoft Excel Jadi pelajar ini saya sudah tuliskan Cara mencari Atau menemukan data Excel dengan cepat Tidak ribet, praktis Dan tepat dengan Fungsi Find Oke teman teman sebelum kita lanjut Saya akan menjelaskan sedikit apa pengertian Dari fungsi Find ini Jadi fungsi Find ini teman teman adalah Digunakan untuk melakukan pencarian data di Excel Dalam bentuk teks Baik satu karakter teks Atau ada beberapa Bisa Atau mencari Dalam bentuk bilangan Juga bisa Teman teman Seperti itu ya Teman teman Jika yang dicari lebih dari satu karakter Teks Atau data Maka posisi yang relatif Yang dihasilkan adalah posisi karakter Atau data pertama Dari data atau teks tersebut Ya seperti ini teman teman ya Oke Jadi depan saya Saya sudah siapkan contoh data sederhana Sini saya siapkan ada nama negara Nama hewan Nama provinsi Mereka kendaraan Warna Jenis barang Nama bulan Kalimat Dan ada angka disini teman teman ya Jadi saya akan praktikan nanti Beberapa Data yang akan kita find dengan cepat Di table ini Oke teman teman Data ini ada banyak Saya bikin Sampai ke Bawah Jauh sekali Banyak sekali Datanya saya siapkan Nah teman teman Sampai ke 3074 Ya Urutannya nomornya Baik teman teman Jadi saya akan coba praktikan Fungsi Dan cara kerja dari find ini Jadi Teman teman Menghadapi data Di pekerjaan Atau di tugas Atau Yang lain lain Menemukan data yang banyak Seperti ini teman teman ya Ini sebagai contoh saja Dan bagaimana kita Kepingin cari tahu Salah satu nama disini Nama negara Atau nama hewan Atau nama provinsi Atau dan lain lain Atau mungkin angka Tapi dengan cara yang cepat Teman teman ya Jadi kita tidak perlu scroll Jauh ke bawah seperti ini Dengan membutuhkan Waktu yang lama Tidak perlu teman teman Jadi saya akan praktikan Fungsi find ini Agar kita Bisa menuju Dimana tujuan data Akan kita cari dengan cepat Oke Saya akan praktikan langsung Seperti ini teman teman ya Semisalkan Saya akan cari Nama negara Belanda Ya teman teman ya Jadi ini posisinya pointer Di atas sini Atau di bawah Di samping Di kiri kanan Tidak masalah teman teman Saya akan perhatikan posisi pointer Di sini Kemudian Caranya Di keyboard Teman teman bisa Tekan Ctrl F Ctrl Kemudian Tekan F Bersamaan ya Nah seperti itu teman teman Jadi ada cara yang pertama Saya pakai keyboard Untuk menampilkan Kolom Find ini Terus ada cara yang kedua Kita akan gunakan ribbon Jadi saya close dulu ini ya Jadi ingat Ini cara yang pertama Kita pakai keyboard Ctrl F Ya teman teman Oke saya close dulu Cara yang kedua Kita akan gunakan Tab Dan ribbon Di atas sini teman teman ya Jadi tabnya harus di home Kemudian Lagi ke find And select Di sini teman teman ya Di sini Kemudian Paling atas Di sini teman teman Find Nah Seperti itu teman teman ya Oke Jadi ada dua cara Yang pertama Yang pertama kita bisa Menggunakan keyboard Dengan cara Mengetik Atau menekan Tombol Ctrl Dan F Bersamaan Dan yang kedua Kita menggunakan Tab Ribbon Find and select Kemudian Find Oke Seperti ini Oke Saya close dulu Saya akan pakai Yang cara pertama aja Teman teman ya Ctrl F Kita tengok Ctrl F Ya seperti itu Nah sekarang Seperti yang sebelum tadi Saya akan cari Nama negara Belanda Oke Teman ketik di kolom sini Belanda Seperti itu teman teman Kemudian Mouse atau pointer Pointer ini Taruh di Tempat mana saja Teman teman Boba Bebas Ya Gimana saja bisa Kemudian kita Klik Find Text Nah seperti itu teman teman Langsung dia mencari Ini ya Teman teman ya Disini ya Belanda nya Coba saya kasih warna Nah Oke Kemudian kita Find text lagi Dia akan mencari Lebih ke bawah lagi Teman teman Nah itu Seperti itu teman teman ya Nah terus Nomor 30 ya Terus kita cari lagi Nah ini sudah nomor 42 Oke kita cari lagi Nah nomor 54 Terus teman teman Oke nomor 66 Seperti ini teman teman ya Oke Saya akan close dulu Nah jadi Meskipun datanya ada banyak Rp100 ribuan Tidak masalah teman teman Dia akan mencarinya dengan Sangat cepat Oke Saya akan membalikin lagi Ke atas Oke Kemudian kita akan contohkan lagi Kita akan mencari Nama bulan aja Teman teman ya Nama bulannya Mungkin kita akan cari disini Coba saya cari Nama bulan Maret ya Kita ketik lagi Di keyboard Control F Kemudian kita ketik Di kolom sini Bulan Maret Atau Maret Maret Oke Kemudian kita find text Nah Dia sudah mencari tuh Teman teman Sudah dapat Ya Seperti itu Terus lagi Dia dapat lagi Terus lagi Dia dapat lagi Nah Dia cari terus Teman teman Terus Ya seperti itu Oke Jadi Untuk kata Saya rasa cocok Kita Contohkan Dua bagian ini Nama negara Dan nama bulan Nah sekarang Contoh yang ketiga Saya akan cari Dalam bentuk kalimat Teman teman Yang panjang Disini Disini saya Sengaja Kosong-kosongkan Seperti ini Karena Agar Cara find nya Itu bisa Lebih jauh ya Kalau tadi kan Dekat-dekat Ini saya bikin Memang Agar bisa jauh Teman teman Jadi yang ada Isi dalam Kolom H ini Sudah saya Copy paste Di sebelah sini Isinya teman teman Jadi Sebaya agar cepat Saya akan praktekan Cara mencarinya Nah Seperti itu Terus Di kolom I1 ini Di kolom I1 ini Angka disini juga Saya sudah masukin Di dalam Sintiga ini Teman teman Untuk kita Lebih cepat Mencarinya Oke Saya akan coba Pergi ke Sintiga Akan cari Beberapa Karakter kalimat Yang akan kita find Oke Saya pergi ke Sintiga Ya Jadi di kolom H ini Teman teman Dan I1 ini Isinya Di sebelah sini Saya sudah siapkan Dari Nomor 1 Sampai 9 Begitu juga Di kolom I ini Angkanya Oke Saya akan coba Find Saya akan coba Cari Beberapa Kata aja Kalimat Sorry Kalimat Disini ya Misalkan Saya akan cari Saya Nomor 2 Saya suka Makan Indomie Oke Puntrepositor Disini Kemudian Teman teman Copy Namun Cara copy Nya Harus di Arsi Teman teman Ya Taruh disini Klik disini Di ujung Dari teks Denomi ini Kemudian Tekan shift Kemudian Panah kiri Kita arsi Nah Seperti itu Terus kita Copy Ctrl C Kemudian Lepas lagi disini Otromosnya Kemudian kita pergi ke Tombol yang sebelahnya Kemudian kita ketik Ctrl F Nah Kemudian kita Ctrl V disini aja Kita paste Nah Seperti itu Kemudian kita Find text Sorry Find next Nah Seperti itu Teman teman Langsung dia cari Saya suka makan Indomie Oke Kita percepat aja Terus kita cari Kerata yang lain Saya akan cari Jangan lupa like Ya Seperti itu Teman teman Oke Kita copy lagi Kita Block disini Kita paste lagi Kita pergi ke Tablenya Kemudian kita Find lagi Nah Langsung dia mencari Teman teman ya Jangan lupa like Kita coba praktekan Yang lain Saya close dulu Coba saya praktekan Yang satu lagi Yang nomor tujuh aja Komentar sesuai Materi video Oke Saya copy Lepas Sorry Saya copy dulu Saya pergi ke sini Kita pergi ke Ctrl F Kemudian kita Ctrl V Kita find Next Nah Seperti itu teman teman ya Komentar sesuai Materi video Oke Kalimatnya cukup Saya akan praktekan Angka Angkanya Mungkin saya pilih Satu aja Teman teman ya Angkanya 7500 aja Kita copy lagi Kita pergi ke sini Kita Tekan Ctrl F Kita Ctrl V Kemudian kita Find next Nah Seperti itu teman teman Langsung dia mencari Ya Seperti itu Jadi Tidak Tidak Mesti kita harus Mengerjakan Dengan Manual Dengan ribet Dengan cara yang lama Harus kita scroll Dan geser Kiri kanan Tidak Mesti teman teman Jadi Dengan Fungsi find ini Ini akan sangat membantu Untuk kita Lebih cepat Lebih praktis Dalam Mencari data Data yang kita tuju Oke Saya rasa Sangat mudah Untuk dipahami Teman teman ya Karena ini Hanya gampang Caranya Namun ini Sangat penting Untuk membantu kita Dalam Mengerjakan data Excel Sekian dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman teman Jika teman Menyokoi video ini Jangan lupa Di share ke teman teman Yang lain Jangan lupa Di like Kunjungkan lonjek Agar saya mendapatkan Update Terbaru Video dari saya Sampai jumpa Di video-video Yang Akan datang Salam Brilliant